Alhamdulillah kita panjatkan segala buji pengagungan serta kecintaan Tuhan Allah SWT karena karena semata di dalam hari ini kita bisa melanjutkan merojah bersama pembahasan terkait ahkamul wudhu dan ini hukum-hukum tentang masalah wudhu dimana pada pertemuan yang sebelumnya kita pada pembahasan khusus tentang hukum mencuci dua kaki dimana kita sebutkan pembahasan dari para ulama dan bisa kita ambil beberapa kesimpulan kesimpulan yang pertama tentang hukum tindakan dalam wudhu ketika kaitannya dengan kaki masih ada khilaf diantara para ulama rahmatu alaihim ajma'in sebagaimana yang diisyaratkan oleh al-imam al-qurtubi rahimullah ta'ala dan bahasanya yang rojah adalah pendapatnya jumhur mayoritas para ulama rahmatu alaihim ajma'in bahwa yang diwajibkan pada kaki itu adalah tindakan al-ghuslu mencuci jadi madabnya junghur para ulama rahmatu alaihim ajma'in yang menjadi rukunnya wudhu itu adalah mencuci dua kaki yang mencuci dua, dua kaki dan telah kita sebutkan sebagian dari munagosah ya ini diskusi ilmiah yang terjadi diantara para ulama rahmatu alaihim ajma'in terkait adanya perbedaan ada firman Allah subhanahu wa ta'ala wa arujulakum ilal ka'ibain ada yang membaca dengan nasab yaitu arujulakum ada pula yang membaca dengan jir yaitu arujulikum maka disana telah kita sebutkan pembahasannya pada pertemuan yang terdahulu ringkasnya kesemulian yang tadi telah kita sebutkan yang rojih atau yang benar yang kuat adalah pendapatnya jumhur mayoritas para ulama rahmatu alaihim ajma'in dari madab empat dan yang lainnya bahasanya kewajibannya adalah mencuci dua kaki bukan mengusap ya kewajibannya mencuci dua kaki bukan mengusap dan itu adalah pembahasan yang pertama atau masalah yang pertama terkait hukum mencuci dua kaki maka insya Allah pada malam hari ini kita lanjutkan ini membaca beberapa masalah yang lain masih terkait mencuci dua kaki ada beberapa masalah yang lainnya yang akan kita meroja dengan menolongan pada Allah SWT semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan pada kita semuanya di dalam menutup ilmu syar'i di dalam memahaminya mengamalkan serta mengajarkan atau mendakwakan kepada yang lainnya dan semoga Allah SWT menjadikan ilmu kita sebagai ilmu yang bermanfaat dan diperkai itu kalau maknanya ataukah ilah disitu bimakna ma'a sehingga kalau bimakna ma'a berarti dua mata kaki juga harus dicuci bersama dengan telapak kakinya maka masalah ini masih ada perbedaan pendapat diantara para ulama rahmat dan ini semisal dengan pembahasan yang dahulu pernah kita lewati ketika pembahasan tentang ya ini faksil wujuhakum wa'idiakum ilal marafiq wa'idiakum ilal marafiq ilal marafiq apakah ilah disitu lilqoya sehingga siku-siku tidak termasuk harus dicuci ataukah ilah disitu bimakna ma'a sehingga siku-siku harus dicuci maka pembahasan pada firman Allah s.w.t warjulakum ilal ka'bain ini sama persis dengan pembahasan pada firman Allah s.w.t wa'idiakum ilal marafiq dimana pada pembahasan yang terdahulu itu sudah kita baca kalamnya Al-Imam Ash-Shawgani Uraimullah ta'ala dalam kitab As-Sail-Jarar bahasanya lafat itu menurut pendapat yang lebih kuat menurut Iman Ash-Shawgani itu yang lebih kuat memang mengandung dua kemungkinan tersebut ya mengandung dua kemungkinan tersebut bisa ilah itu bermakna atau lilgoyah bisa pula bermakna ma'a dua-duanya memang memungkinkan nah ketika dua-duanya itu memungkinkan maka berarti kemudian langkah selanjutnya timbul dua apa dua kemungkinan dua kemungkinan keadaan yang muncul setelahnya kemungkinan keadaan yang pertama ada dalil luar ada dalil lain yang menunjukkan yang memastikan bahwasanya maksudnya itu adalah lilgo ya atau maksudnya itu bimakna ma'a ada dalil di luar itu nah kemungkinan yang kedua kemungkinan keadaan yang kedua tidak ada dalil yang menunjukkan nah kalau tidak ada dalil yang menunjukkan berarti ya kembali ke asal masih mengandung dua kemungkinan tersebut ya masih mengandung dua kemungkinan tersebut nah maka dalam pembahasan tentang wajidiyakum ilal marafiqi ada juga pembahasan tentang warujulakum ilal ka'bain ini ada dalil luar ya ada dalil luar yang menunjukkan yang menunjukkan kepada kita bahasanya ilah disini bukan lilgoyah akan tetapi ilah disini bimakna ada dalil luar dalil itu ini sebuah hadith yang sofi riwayat imam muslim prahimullah ta'ala nomornya 246 dari sahabat yang mulia abu hurairah r.a.w. anhu jadi yang agak panjang intinya abu hurairah r.a.w. mempraktekkan tata cara wuduhnya rasulullah s.a.w. w.a.w. nah diceritakan disitu summa gho salari jilahul yumna kemudian abu hurairah r.a.w. r.a.w. itu mencuci kakinya yang kanan hatta asro'ah fissab sampai asro'ah beliau mulai masuk fissab pada bagian petis jadi ketika mencuci kaki kanannya abu hurairah r.a.w. yang sedang mempraktekkan tata cara wuduhnya rasulullah s.a.w. beliau mencuci kakinya itu sampai bahkan sampai naik sedikit naik masuk dalam ranah petis sampai ke wilayah petis tapi tidak terlalu ke atas tidak terlalu ke atas yang penting sampai masuk ke wilayah petis dan kita tahu bahasanya petis itu posisinya di atas mata kaki ya petis posisinya di atas mata kaki berarti menunjukkan rasulullah s.a.w. itu berwuduhnya ketika mencuci kaki itu pasti mencuci mata kaki mata kaki termasuk bagian yang dicuci bahkan beliau mencucinya sampai ke ranah petis sampai ke wilayah petis ini yang dipraktekan oleh abu r.a.w. anhu kemudian setelah mencuci kaki kanannya abu r.a.w. kemudian mencuci kaki kirinya hatta asro'ah sampai beliau itu mulai masuk ya asro'ah itu mananya mulai masuk tidak terlalu ke atas tapi baru mulai masuk fisaki di wilayah betis sama seperti yang kanan tadi ketika mencuci kaki kanan sampai ke wilayah betis kanan berarti di atas mata kaki otomatis mata kakinya juga dicuci begitu pula ketika mencuci kaki kiri sampai mulai masuk di ranah betis kiri berarti mata kakinya juga dicuci maka kemudian abu reyrah r.a mengatakan begitulah saya melihat rasulullah r.a itu berhudu maka ini menguatkan pendapatnya jumhur para ulama rahmatul alaihim ajmain bahwasannya ketika mencuci kaki termasuk mencuci mata kakinya mata kaki termasuk bagian yang harus dicuci ketika mencuci kaki dan ini madabnya jumhur mayoritas para ulama rahmatul alaihim ajmain ada pun yang berpendapat bahwasannya ilal ilal ka'bain itu adalah lil goyah ini madabnya fa'adul malikiyah sebagian ulama malikiyah rahmatul alaihim ajmain dikasnya kalau dari pembahasan yang kedua ini yang rojih adalah madabnya jumhur mayoritas para ulama rahmatul alaihim ajmain bahwasannya mata kaki termasuk bagian yang harus dicuci ketika mencuci kaki kalau mata kaki tidak dicuci maka uduhnya belum sah ini hukum asal ini hukum asal demikian ini madabnya jumhur para ulama rahmatul alaihim ajmain kemudian kata ka'bain kata ka'bain itu mustanah yata niyah dari ka'bun ringkasnya yang benar ka'bun itu adalah bermakna mata kaki bermakna mata kaki itu itu yang dijelaskan itu yang dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir para ulama ahli hadif para ulama ahli fikih dan juga para ulama ahli Allah semuanya menjelaskan ka'bun itu maknanya adalah mata kaki ka'bun itu maknanya adalah mata kaki beda dengan pendapatnya sebagian orang-orang syiah yang mereka mengatakan itu adalah bagian kaki yang lain bukan mata kaki tapi ringkasnya yang benar adalah pendapat para ulama rahmatul alim ajumain bahasanya ka'bun itu adalah mata kaki ya ka'bun itu adalah mata mata kaki kemudian masalah yang ketiga masalah yang ketiga apakah dianjurkan untuk mendahulukan mencuci kaki yang kanan baru kemudian mencuci kaki yang kiri ini masalah yang ketiga ringkasnya dahulu dalam pembahasan tentang Gusul Yadain mencuci dua tangan setelah kita sebutkan penukilan dari alimam annawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab al-majmu' beliau mengatakan dan menegaskan disitu watakadimul yumna mendahulukan yang sebelah kanan itu adalah sunnatun hukumnya sunnah hukumnya dianjurkan bil-ijma' dengan kesepakatan para ulama rahmatullahi ajma'in walisabi wajibin dan hal itu tidak wajib bil-ijma' juga dengan kesepakatan para ulama rahmatullahi ajma'in ini ini nukilan yang ringkas dan tegas dari alimam annawawi rahimahullah ta'ala memberitahukan kepada kita bahwasanya para ulama telah sepakat para ulama telah sepakat mendahulukan yang sebelah kanan baru kemudian dilanjutkan yang sebelah kiri ini hukumnya adalah sunnah dan tidak wajib tapi dianjurkan jadi dianjurkan maka dari situ bisa kita simpulkan atau kita jawab dari pertanyaan yang ketiga tadi ya ini bahwasanya memang dianjurkan mendahulukan yang kanan sebelum yang kiri mendahulukan yang kanan sebelum yang kiri karena penukilan ijma' dalam masalah ini memang sabit valid penukilan ijma'nya valid meskipun ada juga sebagian orang yang menukilkan ada satu riwayat dari imam Ahmad yang mengatakan wajib ada pula yang menukilkan dari kolnya imam syafi'un mengatakan wajib tapi penukilan itu penukilan yang keliru dikatakan di kalangan madhab hanabilah yang menukilkan satu riwayat bahwasanya imam Ahmad itu berpendapat wajibnya mendahulukan yang kanan itu adalah riwayatun sadatun riwayat yang sadah riwayat yang lemah riwayat yang nyeleneh begitu pula penukilan dari imam syafi'un r.w.t bahwasanya katanya beliau berpendapat wajib mendahulukan yang kanan maka dibantah oleh para ulama syafi'ah rahmatullam ajmain bahwasanya itu penukilan yang huyiru mu'atamad tidak mu'atamad di kalangan madhab syafi'ah maka yang benar dalam masalah ini ini sah penukilan penukilan ijimak para ulama rahmatullam ajmain hukum mendahulukan yang kanan sebelum yang kiri itu adalah sunnah walisabi wajibin dan ini bil ijimak dengan kesepakatan para ulama rahmatullam ajmain dan kemarin juga telah kita sebutkan pembahasan bahwasanya dimaksudkan disunnahkan mendahulukan yang kanan sebelum yang kiri itu berlaku ketika mencuci dua tangan dan mencuci dua kaki ini hanya berlaku ketika mencuci dua tangan dan mencuci dua kaki dianjurkan kanan dulu baru kiri adapun ketika mencuci telapak tangan di awal wudhu sebelum berkumur maka itu secara berbarengan mencuci dua telapak tangan itu secara berbarengan bukan telapak kanan dulu baru kiri tapi secara berbarengan begitu pula ketika mencuci muka mencuci wajah bukan wajah kanan dulu baru wajah kiri tapi secara berbarengan begitu pula ketika mengusap kepala berbarengan bukan kanan dulu baru kiri tapi mengusap kepala secara berbarengan begitu pula mengusap telinga secara berbarengan bukan kanan dulu baru kiri ringkasnya disunahkan untuk mendahulukan yang kanan atas yang kiri itu hanya berlaku ketika mencuci dua tangan dan mencuci dua kaki itu keterangan dari Al-Imam An-Nawawi pada pembahasan-pembahasan yang terdahulu kemudian selanjutnya masalah yang keempat masalah yang keempat bagaimana hukum menyela-nyelai jari jemari kaki ketika berwudu menyela-nyelai jari jemari kaki ketika berwudu itu hukumnya bagaimana masalah ini ada khilaf ada perbedaan pendapat diantara para ulama rahmatu'alihim ajmain ada dua pendapat ya ada dua pendapat pendapat yang pertama pendapatnya jumhur mayoritas para ulama rahmatu'alihim ajmain dari jumhur mayoritas para ulama rahmatu'alihim ajmain ya ini dari empat madhab bahasanya hukum menyela-nyelai jari jemari kaki itu adalah sunnah itu adalah sunnah tapi disana ada pendapat yang lain ya ini pendapatnya pa'adil malikiyah pendapatnya sebagian ulama malikiyah rahmatu'alihim ajmain biasanya menyela-nyelai jari jemari kaki ini hukumnya wajib ya menyela-nyelai jari jemari kaki ini hukumnya wajib maka ini dua pendapat diantara para ulama rahmatu'alihim ajmain jadi disini kita tahu tentang masalah hukum menyela-nyelai jari jemari kaki ini kalau jumhur berpendapat sunnah sebagian ulama malikiyah berpendapat wajib sehingga ini sebagai tambahan wawasan bagi kita semuanya wawasannya memang ada perbedaan pendapat tersebut sehingga kalau kita melihat ada orang lain ketika berhutu misalkan ketika mencuci kaki dia tanpa menyela-nyelai jari jemari kaki disitu mungkin bisa kita munculkan dugaan kita berperasaan tidak baik oh mungkin dia merojahkan pendapatnya jumhur mayoritas para ulama rahmatu'alihim ajmain yang berpendapat sunnah yang berpendapat sunnah demikian dan memang khilaf dalam masalah ini termasuk khilaf yang muqtabar diantara para ulama rahmatu'alihim ajmain oke akhir ringkasnya kalau anak pribadi setelah melihat pembahasan yang ada ya kita masih condong kepada pendapatnya Pak Abdul Malikiyah pendapatnya sebagian ulama Malikiyah bahwasannya mencuci ya mencuci apa namanya atau menyela-nyelai jari jemari kaki itu hukumnya adalah wajib hukumnya adalah wajib dalilnya adalah sebuah hadith yang sohi sebuah hadith yang sohi riwayat imam 4 ya imam 4 maksudnya disini imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala imam Tirmidhi rahimahullah ta'ala imam Nasai rahimahullah ta'ala imam Ibn Wajah rahimahullah ta'ala itu imam 4 kalau terkait periwayatan hadith al-arba'ah imam 4 terkait periwayatan hadith yaitu imam Abu Dawud Tirmidhi Nasai dan Ibn Wajah rahmatu'alihim ajmain ada pun imam 4 terkait hukum fikir yang ma'ruf imam Abu Hanifah imam Malik imam Asyafi'i imam Ahmad bin Hanbal rahmatu'alihim ajmain disini ada sebuah hadith riwayat imam 4 tadi Ibn Abu Dawud Tirmidhi An-Nasai Ibn Wajah rahmatu'alihim ajmain dan ini hadith yang sohi disokhikan oleh para ulama diantara Sheikh al-Bani rahimahullah ta'ala dari sahabat yang mulia Lakit bin Sobirah radiyallahu ta'ala anhu Lakit bin Sobirah radiyallahu ta'ala anhu bahasanya Rasulullah s.a.w. bersabda asbigil wudu'a ya dalah kalian menyempurnakan wudu ya dalah kalian menyempurnakan wudu wa khalil bainal aswabi'i wa khalil dan dalah kalian menyela-nyelai bainal aswabi'i antara jari jemari khalil fi'il amr ya kata kerja menunjukkan perintah dari Rasulullah s.a.w. ketika kita berwudu beliau perintahkan untuk menyela-nyelai jari jemari dan kemasal dari perintahnya Allah s.w.t dan atau perintahnya Rasulullah s.a.w. adalah berfaedah wajibnya sesuatu yang diperintahkan disini kita condong madhabnya Pak Adul Malikiyah bahasanya hukum menyela-nyelai jari jemari kaki itu adalah wajib tapi telah kita ingatkan tadi khilaf dalam masalah ini termasuk khilaf yang muadabar diantara para ulama rahmatullahi dan kita tidak bahas lebih jauh disini kemudian ada hadis yang lain yang lebih tegas kalau tadi di hadis lakit bin sobiroh r.a.w.t khalil bain al-asabi selah-selah antara jari jemari itu umum jari jemari tangan maupun jari jemari kaki maka disana ada sebuah hadis yang lain sebuah hadis riwayat imam tirmidhi dan yang lainnya ini hadis yang khasan ini hadis yang khasan dari sahabat yang mulih Abdullah bin Abbas r.a.w.t bahasanya Rasulullah s.a.w.t bersabda jika engkau berwudu maka adalah engkau menyela-nyelai asabi'a yadaika warijlaik adalah engkau menyela-nyelai asabi'a jari jemari yadaika dua tanganmu warijlaik dan jari jemari dua kakimu sorry menyebutkan tentang jari jemari tangan dan jari jemari kaki beliau s.a.w.t merintahkan untuk menyela-nyelainya maka hadis lakit bin Sobiro r.a.w.t yang sohi diperjelas dengan hadis Ibn Abbas r.a.w.t yang khasan menunjukkan perintah untuk menyela-nyelai jari jemari kaki maka ini menguatkan madhabnya Badul Malikiyah bahasanya menyelai jari jemari kaki itu hukumnya adalah wajib Wallah alam sohab khani bittini rahmani warahmukum Allah kemudian masalah yang kelima masalah yang kelima ya ini tentang bagaimana caranya menyela-nyelai jari jemari kaki bagaimana caranya menyela-nyelai jari jemari kaki kalau menyela-nyelai jari jemari tangan ya jelas itu apa kalau ketika nyela-nyela jari jemari tangan kanan ya pakai jari jemari tangan kiri begini ketika nyela-nyela jari jemari tangan kiri pakai jari jemari tangan kanan begini, jelas nah sekarang bagaimana caranya menyelai-nyelai jari jemari kaki bagaimana caranya menyelai-nyelai jari jemari kaki jadi disini ada khilaf diantara para ulama rahmatullahi wabarakatuh karena ada beberapa perselisian diantaranya tentang masalah sohid tidaknya hadith atau sebagian hadith yang datang dalam masalah ini sehingga timbul perbedaan pendapat diantara para ulama rahmatullahi wabarakatuh diantara disini ada beberapa hal tentang tata cara menyelai-nyelai jari jemari kaki hal yang pertama apakah menyelai-nyelai jari jemari kaki itu menggunakan jari kelingking ataukah menggunakan seluruh jari seluruh jari tangan untuk menyelai-nyelai jari jari kaki nah ini ada khilaf diantara para ulama rahmatullahi wabarakatuh semain ya sebagian ulama berpendapat ya sebagian ulama berpendapat menyelai-nyelai jari jemari kaki itu ya sederhana saja yaitu pakai jari jemari tangan misalkan tangan kiri ini jari jemari kaki maka tinggal ini jari jemari tangan begini saja ya begini saja ini jari jemari kaki ini jari jemari tangan tinggal begini saja ya tinggal begini saja Ini pendapat yang pertama Pendapatnya sebagian ulama Nah pendapat yang kedua Pendapat yang kedua mengatakan Menyelah-nyelahnya itu pakai khinsir Pakai jari kelingking Pakai jari kelingking Pakai jari jari kelingking Ini dua pendapat diantara Para ulama Jadi yang pakai jari kelingking ini Madabnya Jumhur Pakai jari kelingking ini madabnya Jumhur Para ulama Jadi mayoritas para ulama berpendapat Pakai jari kelingking Lebih spesifik Jadi jari kelingking tangan kiri Kalau sebagian ulama Berpendapat ya pakai jari jemari tangan Itu yang lebih sederhana Nah dan dalam masalah ini Ada sebuah hadith Ini riwayat Imam Tirmidhi Dan yang lainnya Jadi sahabat yang mulia Al-Mustawrid bin Shaddad Al-Fihri Radhiallahu ta'ala Al-Mustawrid bin Shaddad Radhiallahu ta'ala Beliau menceritakan Ru'aitun Nabiya S.A.W Saya pernah melihat Nabi S.A.W itu Ida tawad doa Ketika beliau berwudu Dalaka aswa bi'ari jilaihi Beliau menggosok jari jemari Dua kakinya Bi khin sirihi Dengan jari kelingkingnya Dengan jari kelingkingnya Hadis ini sorry Dari sisi Nabi S.A.W Menyelah-nyelah jari jemari kaki itu Menggunakan jari kelingking tangan Menggunakan jari kelingking tangan Akan tetapi Permasalahnya Hadis ini memang Diperselisihkan oleh Para ulama Rahmatu'alihim ajma'in Sebagian ulama Berpendapat Bahasanya Hadis ini adalah Hadis yang ta'if Hadis yang lemah Karena di dalam Sanatnya ada Seorang rawi Yang namanya Abdullah bin Lahiyah Rahimullah ta'ala Seorang rawi Namanya Abdullah bin Lahiyah Rahimullah ta'ala Yang mana Menurut sebagian ulama Beliau adalah Seorang rawi yang ta'if Seorang rawi yang Da'if Tapi ulama yang lain Berpendapat Bahasanya Hadis ini adalah Hadis yang Bisa dijadikan sebagai Kujah Bisa dijadikan sebagai Kujah Dengan alasan Taruh kata Abdullah bin Lahiyah Itu seorang rawi yang Da'if Akan tetapi Dalam periwayatan Hadis ini Beliau Dibarengi oleh Teman-temannya Yaitu ada Imam Alaiz bin Sa'ad Rahimullah ta'ala Punya juga ada Seorang rawi yang Sikau Amr bin Kharif Rahimullah ta'ala Jadi Ibn Lahiyah Tidak bersendirian Di dalam meriwayatkan Hadis ini Dalam meriwayatkan Hadis ini Lebih-lebih lagi Bahasanya yang Meriwayatkan dari Ibn Lahiyah Itu adalah Muridnya yang bernama Abdullah bin Wahab Abdullah bin Wahab Rahimullah ta'ala Yang mana Sebagian ulama Berpendapat Riwayatnya Ibn Lahiyah Itu Kalau dari Ibn Wahab Kalau muridnya Ibn Wahab Itu termasuk Riwayat yang Sohika Termasuk riwayat yang Sohika Ini dua pendapat Di antara Para ulama Rahmatullahi Ajmain Dan memang Tentang Rawi yang namanya Abdullah bin Lahiyah Rahimullah ta'ala Ini Ada Bereselisian Yang panjang Di antara Para ulama Rahmatullahi Ajmain Bagi antum Yang memang Tidak berkesimpung Di dunia Hadith Ini harus Faham tentang Rawi yang namanya Abdullah bin Lahiyah Rahimullah ta'ala Karena Banyak hadis-hadis Yang lewat Jelur Periwayatan beliau Rahimullah ta'ala Ringkasnya Kalau Anik pribadi Ya condong Untuk Merinci Tentang masalah Rawi yang namanya Abdullah bin Lahiyah Rahimullah ta'ala Ini Rincian yang pertama Dari Sisi Hafalan Dari Sisi Hafalan Yang rojih Abdullah bin Lahiyah Itu adalah Seorang rawi Yang Do'if Sayyul Hif Seorang rawi Yang buruk Hafalannya Itu yang rojih Dari pendapatnya Para ulama Rahmatullahi Majawain Ada ulama Yang mengatakan Hassanul Hadith Ada yang mengatakan Zikoh Hadisnya Sohi Tapi yang rojih Dari sisi Hafalan Abdullah bin Lahiyah Rahimullah ta'ala Itu seorang Rawi Yang sayyul Hif Buruk Hafalannya Perincian yang kedua Ya perincian yang kedua Ada permasalahan apakah Kitabnya itu Sohi Ataukah tidak Terbakar Ataukah tidak Ini pembahasan Pembahasan Yang disebutkan oleh Para ulama Rahmatullahi Majawain Yang rojih Kitabnya Beli itu Tidak terbakar Kitabnya Beli itu Tidak Tidak terbakar Dan yang benar Bahasanya Atau yang lebih kuat Bahasanya Riwayat Riwayatnya Dari murid-murid Yang senior Kalau dari murid-murid Yang senior Riwayatnya Riwayat yang Sohikah Karena diambil dari Asal kitab Yang sohih Dari Abdullah bin Layi'ah Rahimullah ta'ala Jadi antara Murid senior Yaitu ada Al-Abadillah Tadi bagian Ada sebagian Teman yang Tanya Ngajak merujah Tentang beliau ini Kita masih agak ingat Yaitu Abadillah Muridnya Abdullah bin Layi'ah Rahimullah ta'ala Yang pertama Abdullah bin Yazid Al-Mukri Yang kedua Abdullah bin Wahab Yang ketiga Abdullah bin Barok Yang keempat Yang adalah Al-Qur'an Nabi Rahimullah ta'ala Sebelum lama Menambahkan Kutaibah bin Sa'id Rahimullah ta'ala Abdullah bin Layi'ah Rahimullah ta'ala Kalau dari murid-murid tersebut Maka riwayatnya Sohikah Nah disini Kita lihat Muridnya adalah Abdullah bin Wahab Rahimullah ta'ala Berarti Sohikah Al-Qur'an tersebut Atau Taruh kata Dikatakan Doif mutlakon Murid yang manapun Tetap doif Misalkan Taruh kata Kita asumsikan demikian Maka disini Beliau Tidak bersendirian Tapi ada Mutabah dari Layi'ah bin Sa'ad Dan Amr bin Kharif Rahmatu'alihimah Sehingga Anak pribadi Condong Hadis ini Sabit dari Rasulullah Salam 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 Berarti menunjukkan Nabi Salam Salam Ketika Menyelah-nyelah Jari Jemari kaki Itu Menggunakan Hinsir Menggunakan Jari Kelingking Menggunakan Jari Kelingking Dan ini Menguatkan Madabnya Jumhur Mayoritas Para ulama Rahmatu'ala Alayhim Ajma'in Kemudian Hal yang kedua Kalau Pakai Jari Kelingking 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 Tangan Kanan Ataukah Kelingking Tangan Kiri Kelingking Tangan Kanan Ataukah Kelingking Tangan Kiri Nah ini Ada khilaf Diantara Para ulama Rahmatu'alihim Ajma'in Sebagian Ulama Shafi'iyah Berpendapat Itu Pakai Kelingking Tangan Kanan Pakai Kelingking Tangan Kanan Jadi Pendapat Yang Pertama Pendapat Yang kedua Madhabnya Jumhur Pakai Kelingking Tangan Kiri Pendapat Jumhur Pakai Kelingking Tangan Kiri Pendapat Yang ketiga Pendapat Al-Imam Atau Imam Mulharamain Rahimullah Ta'ala Pendapat Imam Mulharamain Rahimullah Ta'ala Tidak Ada Dalil Yang kuat Untuk Mentak Apakah Kanan Ataukah Kiri Sehingga Ya terserah Pakai Kanan Ataukah Pakai Kiri Ini Tiga Pendapat Diantara Para Ulama Rahmat Alayhim Ajma'in Tentang Masalah ini Dan Memang Kalau secara Dalil Tidak Kita Dapatkan Dalil Yang Sohi Dan Sorih Menunjukkan Apakah Pakai Kelingking Tangan Kanan Ataukah Pakai Kelingking Tangan Kiri Dalam Hadis Al-Mustawrid Bin Sadat R.T Hanya Disebutkan Bikhin Sirihi Dengan Jari Kelingking Nabi S.A.W. Menggosok Jari Jemari Kakinya Itu Dengan Jari Kelingking Tangannya Tidak Diperjelas Itu Jari Kelingking Tangan Kanan Ataukah Jari Kelingking Tangan Kiri Sehingga Timbul Kemungkinan Ini Kemungkinan Itu Semuanya Mungkin Dikatakan Itu Kelingking Tangan Kanan Ya Kincir Atau Yadun Berhatikan Tangan Kanan Asalnya Itu Mungkin Mungkin Saja Tapi Bisa Juga Dikatakan Mungkin Juga Tangan Kiri Karena Apa Karena Posisinya Ini Menyelah Jari Jemari Kaki Yang Notabene Jari Jemari Kaki Itu Adalah Posisinya Posisi Yang Dekat Dengan Tempat Tempat Yang Kotor Sehingga Posisi Untuk Membersihkan Yang Kotor Itu Kan Pake Tangan Kiri Sehingga Kita Condeng Pada Pendapatnya Imam Haramain Rahim Allah Ta'ala Bahasanya Ya Sama-sama Kuatnya Terserah Pake Kelingking Tangan Kanan Ataukah Pake Kelingking Tangan Kiri Baik Kelingking Tangan Kanan Maupun Pake Kelingking Tangan Kiri Maka Itu Sudah Mencocok Sunnah Rasulullah S.W.A.W. Hanya Saja Kalau Menurut Jumur Mayoritas Para Ulama Memang Pake Kelingking Tangan Kiri Kalau Menyelah-nyelah Jari Jemari Kaki Menggunakan Kelingking Tangan Kiri Bahkan Jumur Lebih Perinci Lagi Menyelah-nyelah Jari Jemari Kaki Itu Menggunakan Kelingking Tangan Kiri Dimulai Dari Jari Kelingking Kaki Kanan Kek Kiri Sampai Jempol Kemudian Jempol Kiri Kiri Sampai Kaki Kiri Itu Lebih Berinci Kalau Jumur Para Ulama Rahmat Wala Jempol Tapi Dari Sisi Dalil Yang Disebutkan Hanya Dengan Jari Kelingking Begitu Saja Yang Datang Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Wala Assalam Dan Kalau Kita Perhatikan Hadis Al-Mustawrid Bin Shaddad Al-Fihiri Rada Allah Tala Anhu Itu Menceritakan Fiil Menceritakan Perbuatannya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wala Assalam Maka berarti Bisa kita Ambil Kesimpulan Ini Menggunakan Jari Kelingking Ini Hukumnya Adalah Sunnah Sunnah Dianjurkan Menyelah Jari Jari Jemari Kaki Itu Pakai Jari Kelingking Itu Hukumnya Sunnah Bukan Wajib Sunnah Bukan Wajib Maksudnya Menggunakan Kelingking Menggunakan Kelingking Itu Sunnah Bukan Wajib Karena Hanya Datang Dari Perbuatannya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wala Assalam Maka Kalau Seseorang Ketika Menyelah Jari Jari Jemari Kaki Pakai Pendapatnya Sebagian Ulama Tadi Yang Langsung Menggunakan Seluruh Jari Jemari Tangan Seret Cepat Maka Itu Juga Sah Dan Sudah Gugur Kewajibannya Untuk Menyelah Jari Jemari Kaki Cuma Yang Lebih Sunnah Pakai Jari Kelingking Lebih Detil Tapi Kalaupun Seandainya Dia Menggunakan Seluruh Jari Jemari Tangan Langsung Seret Begini Maka Itu Sudah Gugur Kewajibannya Untuk Menyelah Jari Jemari Kaki Apalagi Kalau Alkoholnya Jumur Baksudnya Menyelah Jari Jemari Kaki Hukumnya Adalah Sunnah Tapi Yang Rojih Menyelah Jari Jemari Kaki Hukumnya Wajib Hanya Saja Disunah Menyelah 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 Menggunakan Jari Kelingking 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 Kiri Sesuai Apa Yang Mudah Bagi Setiap Orang Karena Tidak Ada Dalil Yang Sorry Menunjukkan Apakah Jari Kelingking Tangan Kiri Ataukah Jari Kelingking Tangan Kanan Ada Pun Kalau Pakai Jari Kelingking Bukan Pakai Jari Seluruhnya Maka Memang Pendapatnya Jumur itu Punya Sisi Kekuatan Dari Sisi Mulai Dari Sebelah Kanan Dulu Baru Kekiri Jari Kelingking Kaki Kanan Menuju Kiri Sampai Jempol Kaki Kanan Kemudian Kekiri Lagi Jempol Kaki Kiri Kemudian Kekiri Lagi Sampai Kelingking Kaki Kiri Berdasarkan Keumuman Hadis Ibu Naisa Bukhari Dan yang Lainnya Rasulullah S.A.W. Bahasanya Rasulullah S.A.W. Tanya Munu Senang Untuk Mendahulukan Yang Sebelah Kanan Ketika Menyisir Rambut Kepala Sebelah Kanan Dulu Sebelah Kiri Sebenarnya Memang Belah Tengah Sebenarnya Belah Tengah Untuk Rambut Kepala Tengah Tengah Dari Dari Jari Kaki Yang Paling Kanan Menuju Ke Kiri Itu Sisi Pandangnya Jumur Para Ulama Rahmat Alim Ajmai Tapi Kalau Dibalik Dari Kiri Atau Tidak Teratur Yang Penting Sudah Disalah Selai Selai Semua Maka Berarti Sudah Sah Disebut Sebagai Menyela Nyalai Jari Jemari Kaki Wa Allah Bishwa Baik Kemudian Masalah yang terakhir Yang ke-6 Berapa Kali Mencuci Dua Kaki Berapa Kali Mencuci Dua Dua Kaki Ini Sama Dengan Pembahasan Tentang Mencuci Dua Tangan Dan Yang Lainnya Kecuali Mengusap Kepala Pokoknya Yang Bagian-bagian Yang mencuci Ini Yang paling Utama Adalah Tiga Kali Yang paling Utama Tiga Kali Boleh Hanya Dua Kali Bahkan Boleh Satu Kali Kalau Sudah Merata Pada Anggota Anggota Wudu Yang Dimaksud Ini Telah Kita Sebutkan Pembahasan Pembahasan Yang Terdahulu Seperti Hadis Uthman Riwayat Bukhari Muslim Karena Beliau Ketika Mempraktekkan Tata Cara Wudunya Rasulullah S.A.W Kemudian Uthman Bin Afan Mencuci Kaki Kanannya Sampai Ke Mata Kaki Sebanyak Tiga Kali Kemudian Beliau Mencuci Kaki Kirinya Misal Misal Itu Tiga Kali Maka Ini Yang Lebih Utama Yang Paling Afdol Mencuci Kaki Juga Tiga Kali Kanan Tiga Kali Baru Kemudian Kiri Tiga Kali Kanan 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 Kemudian Kiri 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 Bukan Kanan Kiri Kanan Kiri Kanan Kiri Kanan Tiga Kali Baru Kemudian Kiri tiga kali sebagaimana yang dipraktekkan oleh sahabat yang mulia Uthman bin Afan r.a seperti disini berarti kita telah menyelesaikan pembahasan tentang mencuci dua kaki mencuci dua kaki dan dengan demikian alhamdulillah telah kita selesaikan keterangan terhadap hadith Uthman bin Afan r.a yang disebutkan oleh al-imam Al-Hafid Ibn Haji Raskolani R.a dan insyaallah besok kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya dari kitab buluhul maram pada hadith yang berikutnya itu ada dua atau tiga hadith membahas tentang tata cara mengusap kepala itu ada pembahasan secara khusus dari Al-Hafid Ibn Haji Raskolani R.a dalam buluhul maram insyaallah pada pertemuan yang berikutnya mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat ada yang didiskusikan ada kalau tidak ada yang didiskusikan kita cukupkan sampai disini mudah-mudahan apa yang kita merajah bisa difahami dan bermanfaat bagi hati kita dunia kita dan akhirat kita kalau ada benarnya dari Allah SWT kalau ada kelirunya karena keterbatasan ilmu'ana semoga dan pun Allah SWT kurang lebihnya mohon maaf subhanakallahummanimhamdika asyadu'allah ilahil anta astagfirullah wa khirutu'ala alhamdulillah rabbil alamin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati